Intro Dibikin pusing sampe mukanya pucat, Cina sampe putus asa, kok gini amat jelang lawan Indonesia? Intro 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 Skuad tim nasional Cina menghadapi situasi sulit menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, di mana mereka akan bertemu Australia dan timnas Indonesia. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 10 Oktober 2024, melawan Australia di Adelaide Oval, Adelaide, dan 5 hari kemudian, Cina akan menghadapi Indonesia di Kingdao Youth Football Stadium. Kondisi ruang ganti skuad Cina dilaporkan tidak ideal. Menurut laporan dari media asal Cina, Sohu, suasana di dalam tim sedang tidak harmonis, terutama setelah kekalahan 1-2 dari Arab Saudi pada 10 September 2024. Pada pertandingan tersebut, terjadi beberapa insiden yang menunjukkan adanya masalah internal yang signifikan antara para pemain, manajer tim, dan pelatih kepala, Branko Ivankovic. Ketegangan di tubuh tim Cina pertama kali terlihat ketika manajer tim, Zheng Ji tertangkap kamera marah besar selama pertandingan melawan Arab Saudi. Ia bahkan memukul bangku cadangan sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan atas keputusan-keputusan Ivankovic selama pertandingan. Selain itu, insiden lain juga terjadi ketika Wu Lei, kapten tim Cina, menunjukkan ketidakpuasannya setelah digantikan oleh Zhang Yuning pada menit ke-70. Wu Lei tertangkap kamera meluapkan amarahnya kepada Ivankovic dengan kata-kata yang tidak pantas. Performa buruk Cina dalam beberapa laga terakhir, termasuk kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi, membuat posisi Ivankovic sebagai pelatih semakin terancam. Menurut Sohu, Ivankovic seharusnya sudah dipecat setelah kekalahan tersebut. Pelatih asal Kroasia itu dinilai tidak lagi mampu mengendalikan situasi di ruang ganti dan gagal membawa tim bermain maksimal di lapangan. Namun, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, hingga saat ini masih memberikan kepercayaan kepada Ivankovic untuk memimpin tim menghadapi Australia dan Indonesia. Meski diakui, kepercayaan tersebut sangat rapuh. Kritik keras juga ditujukan kepada CFA, yang dinilai lamban dalam mengambil tindakan terkait performa buruk tim nasional. CFA dinilai tidak memiliki rencana yang matang untuk mengganti pelatih, meskipun hasil buruk terus menghantui tim. Menurut Sohu, Federasi terlalu lamban dan takut untuk mengambil keputusan, sehingga memilih untuk mempertahankan Ivankovic meski tekanan dari berbagai pihak sudah semakin besar. Meskipun Ivankovic masih dipercaya untuk memimpin dalam dua pertandingan penting melawan Australia dan Indonesia, posisinya dianggap sangat rentan. Jika Cina gagal menunjukkan performa positif dalam dua pertandingan ini, bukan tidak mungkin perubahan di kursi pelatih akan terjadi setelahnya. Bagi timnas Indonesia, kondisi internal Cina yang tidak stabil ini bisa menjadi peluang untuk meraih hasil maksimal dalam pertemuan mereka di Qingdao. Namun, Indonesia juga harus waspada karena situasi seperti ini seringkali memicu tim untuk bangkit dan menunjukkan performa terbaik mereka di lapangan. Krisis di Cina, pelatih Branko Ivankovic dipecat sebelum melawan timnas Indonesia. Performa timnas Cina pada dua lawa awal di kualifikasi Piala Dunia 2026 sangat buruk. Situasi tersebut membuat masa depan pelatih Branko Ivankovic diragukan dan diterpa isu pemecatan. Gelombang kritik terhadap Ivankovic sangat deras menyusul dua kekalahan beruntun pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi. Cina juga duduk di posisi terbawah tanpa satu poin pun. Media-media di Cina pun kecewa dengan prestasi bobrok tim nasionalnya. Mereka khawatir jika tidak ada perubahan sebelum berjumpa timnas Indonesia, maka situasi akan memburuk. Cina kembali menelan kekalahan menyakitkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, Cina berada di dasar kelasemen grup, sementara tim paling tidak difavoritkan, yakni timnas Indonesia berhasil meraih dua poin. Tulis media Cina seperti disadur dari Soha. Jika tidak ada penyesuaian untuk rangkaian pertandingan di bulan Oktober, kemungkinan Cina absen di Piala Dunia sangat mungkin terjadi. Masih dalam laporan yang sama, Presiden Federasi Sepak Bola Cina juga didesak untuk segera mencari pelatih baru sesegera mungkin. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Federasi Sepak Bola Cina saat ini adalah mencari pelatih baru sesegera mungkin. Terlihat Ivankovic bukan hanya orang tua yang keras kepala, tapi juga tidak bisa melihat permasalahan pemain di lapangan, sampai-sampai ketika ditanya usai pertandingan. Kenapa tidak melakukan pergantian pemain, dia menjawab karena tim Cina masih bermain bagus. Sungguh tak tahu malu, tulisnya lagi. Federasi Sepak Bola Cina, CFA, telah mulai menjual tiket pertandingan antara tim nasional, tim Nas Indonesia vs Cina, di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, sejak 29 September 2024 kemarin. Menariknya, tiket pertandingan matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia itu dijual sangat mahal oleh pihak CFA dan langsung menuai berbagai tanggapan oleh fans Garuda. Para pencinta sepak bola tanah air menduga hal itu dilakukan pihak CFA untuk mencegah banyaknya supporter tim Nas Indonesia nonton langsung pertandingan Garuda vs tim Nas Cina tersebut. Lantas, berapa sejatinya harga yang tersedia untuk bisa menyaksikan laga di Stadion Qingdao Youth Football secara langsung. Perlu diketahui harga tiket tim Nas Indonesia vs Cina yang digelar di Stadion Qingdao Youth Football pada selasa 15 Oktober 2024 tersebut sejatinya bervariasi, namun tiket termurah dipasang 280 yuan atau sekira Rp 4.000-14.000. Harga tersebut berbanding jauh dengan tiket termurah laga tim Nas Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta pada September 2024 lalu. Dalam match day kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu, PSSI menjual tiket termurah di harga Rp 250.000. Sebagai perbandingan lagi, pada Juni 2024 lalu, tiket termurah laga tim Nas Cina vs Myanmar dan Palestina dipatok 180 yuan atau sekira Rp 3.90.000. Jadi, dapat dilihat ada kenaikan nyaris dua kali lipat untuk tiket laga tim Nas Indonesia vs China. Sehingga tidak heran jika netizen tanah air merasa CFA sengaja menjual tiket mahal demi mengurangi jumlah supporter tim Nas Indonesia yang hadir. Sebab saat bermain di kandang tim Nas Arab Saudi, pendukung Garuda terbilang banyak dan hal itu jelas menjadi motivasi tambahan untuk para pemain tim Nas Indonesia. Itupun tiket termurah yang dijual untuk fans tamu sebesar Rp 10.15 Rp 10.162.000. Netizen pun tidak kaget jika CFA benar-benar sengaja memahalkan tiket termurah demi mencegah kedatangan fans tim Nas Indonesia. Pasalnya, semenjak menunjuk stadion King Dao Youth Football sebagai venue laga tim Nas Indonesia vs China saja sudah aneh. Sebab lokasi stadion tersebut sangat jauh dari lokasi bandara, yakni 6 jam perjalanan darat dari Beijing, China. Fans sepak bola tanah air menilai itu menjadi salah satu cara licik pertama tim Nas China untuk membuat para pemain tim Nas Indonesia kelelahan. Tentunya semua cara itu diharapkan tak menganggu fokus para penggawa Garuda sebab tim Nas Indonesia membutuhkan kemenangan saat bertandang ke markas China nanti. Sebelumnya pun, tim Nas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain untuk menjalani match day ketiga grup C pada Kamis 10 Oktober 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!